Intro Gerakan 30 September atau G30S yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi militer Angkatan Darat hingga kini masih mengundang kontroversi terutama mengenai dalang dan keterlibatan berbagai tokoh penting dalam operasi G30S Keterlibatan berbagai tokoh penting inilah yang melahirkan sebuah peradilan sidang mahkamah militer luar biasa atau mah miluk untuk mengadili para terdakwa yang diduga terlibat kasus G30S Salah satu terdakwa yang bernama Sudisman sebagai anggota politbiro PKI Misalnya dalam pengakuannya Sudisman mengatakan bahwa sebagai partai politik PKI tidak pernah merencanakan atau dilibatkan dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S Bahkan ia sempat meminta maaf atas nama partai Selain itu, ternyata Sudisman berencana menggunakan pengadilan mahkamah militer luar biasa atau mah miluk kasus G30S dengan tujuan untuk mengutarakan pikiran-pikirannya tentang G30S Bahkan ia dengan sengaja memanfaatkan persidangan mah miluk ini untuk membersihkan nama partai komunis Indonesia atau PKI Namun, dalam persidangan mah miluk kasus G30S terdakwa Sudisman diadakan secara tertutup Hal yang terdengar aneh Mengingat persidangan-persidangan para terdakwa selain terdakwa Sudisman diadakan secara terbuka Bahkan hingga disiarkan oleh RRI atau Radio Republik Indonesia Sebagai mana yang termaktub dalam pleidoy Sudisman dan statement politiknya menyongsong eksekusi Terlepas dari berbagai tujuan Sudisman memanfaatkan persidangan mah miluk yang diadakan secara tertutup Inilah beberapa pengakuan mengejutkan Sudisman dengan berbagai alibi tujuannya hingga permintaan maaf Sudisman atas nama PKI Maret 1966 6 bulan setelah terjadinya operasi G30S atau setelah Majen Suharto menerima mandat SuperSmart Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi partai terlarang Karena menurut Majen Suharto sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan nasional pasca peristiwa G30S PKI merupakan dalang satu-satunya dalam peristiwa G30S Otomatis pentolan-pentolan PKI banyak yang tertangkap Bahkan berbagai anggota dan simpatisan PKI banyak yang dihabisi dalam aksi persekusi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan dalih pembersihan PKI Namun, kala itu masih ada beberapa petinggi PKI yang belum tertangkap salah satunya yakni anggota politbiro PKI Sudisman Sudisman yang terpelajar ini bukan orang baru di PKI Setidaknya, ia termasuk bagian dari jaringan PKI ilegal bersama Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Wikana, dan lain sebagainya Bahkan, menurut Sohoggi dalam orang-orang di persimpangan kiri jalan pada tahun 1948 setelah kedatangan musuh dan ketika musuh mengambil alih PKI dengan jalan yang lebih radikal Sudisman, kala itu juga merupakan salah satu bagian dari kepengurusan PKI Setelah tragedi PKI Madiun 1948 PKI berantakan Tidak semua anggotanya terbunuh Mereka berhasil lolos dari pembersihan dan membangun kembali partai PKI termasuk Sudisman yang diangkat sebagai sekretaris CC PKI pada tahun 1950 Di dalam PKI, di bawah kepemimpinan DN Aidit Pada tahun 1950-an Sudisman dipercaya untuk urusan organisasi sebagai anggota politbiro PKI Di luar urusan partai Sudisman merupakan anggota parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau DPRGR MPRS Namun, pada tahun 1965 keadaan politik semakin memanas yang mana melahirkan suatu operasi gerakan 30 September atau G30S yang menghabisi beberapa militer terbaik Indonesia dan Sudisman yang menjabat sebagai anggota politbiro PKI terlibat dalam operasi G30S Akibatnya, para petinggi PKI termasuk Sudisman diburu oleh militer Angkatan Darat Seiring berjalannya waktu dalam pelariannya Sudisman masih berpikir bagaimana caranya memperbaiki PKI Meskipun, kala itu Partai PKI sudah hancur lebur Namun, niat Sudisman untuk memperbaiki partai harus dikubur dalam-dalam Karena, pada tanggal 6 Desember 1966 ia tertangkap oleh militer Angkatan Darat di sekitar Tomang yang kini masuk wilayah Jakarta Barat Ia sedikit beruntung karena tidak dipersekusi tanpa proses pengadilan Sedangkan kameratnya Aidit, Nyoto, Sukirman, dan Lukman dieksekusi tanpa proses hukum Akhirnya, Sudisman ditahan dalam sel berukuran 2x3 meter Setidaknya, kemudian Sudisman mengalami 14 kali pemeriksaan selama 70 jam Terlepas dari tertangkapnya Sudisman sebagai salah satu petinggi PKI kala itu memang ada petinggi PKI lain khususnya anggota politbiro yakni Nyono Peris Pardede Muhammad Munir hingga Oloan Hutapea yang berakhir dieksekusi pada tahun 1968 Namun tampaknya Sudisman tidak tahu persis apa yang terjadi dengan yang lain sehingga bisa dimengerti jika ia mencoba mengambil tanggung jawab sebagai petinggi PKI Para tokoh elit PKI yang tertangkap karena kasus G30S semuanya dihadapkan dalam persidangan Mahmilup kasus G30S Sudisman memilih menggunakan pengadilan Mahmilup untuk menjelaskan sikap PKI setidaknya mewakili empat kameratnya Menetapkan bahwa terkuduk yang bernama telah bertara melakukan kejahatan kejahatan Menurut Harian Angkatan Bersenjata edisi 6 Juli 1967 tuduhan yang dikenakan terhadap Sudisman dalam sidang Mahmilup yakni mempersiapkan Kup Gestapo PKI dan usaha tertuduh menyusun kembali Partai PKI Selain itu ia juga tertuduh melakukan kegiatan yang bersifat merongrong usaha pemulihan keamanan dan ketertiban pada bulan Februari Maret April Mei 1966 di daerah Jakarta Raya Persidangan Mahmilup kasus G30S terdakwa Sudisman ia tidak menyangkal keterlibatannya dalam G30S yang menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat Dalam persidangan Mahmilup yang berjalan secara tertutup terhadap Sudisman ini dia mengatakan saya sendiri terlibat dalam G30S tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S menurut Sudisman membela partai merupakan kewajiban kader partai bahkan ia berkata dengan jelas saya dengan mereka Aidit Nyoto Lukman Sukirman membangun kembali PKI sejak tahun 1951 dari kecil menjadi besar dari berpolitik salah menjadi berpolitik benar dari terisolasi menjadi berfront luas dari kurang belajar teori menjadi mulai belajar teori Marxisme Leninisme dan karena tidak menguasai teori Marxisme Leninisme secara konkret kemudian berakhir terpelanting dalam kegagalan G30S yang membawa kerusakan berat pada PKI waktu terus berputar persidangan kasus G30S terhadap Sudisman masih terus berjalan hingga ia memberi pengakuan yang mengejutkan bahwa sebagai partai politik PKI tidak pernah merencanakan atau dilibatkan dalam peristiwa gerakan 30 September gerakan ini merupakan buah dari konflik internal angkatan darat yang dipimpin Letkol Untung dan Brigjen Suparjo saya pribadi terlibat dalam G30S yang gagal kegagalan ini berarti pula kegagalan saya dalam memimpin PKI sehingga mendorong menjadi unggulnya pihak lawan politik PKI dari berbagai pengakuannya bagi Sudisman sangat jelas G30S adalah kesalahan fatal yang dari sanalah PKI harus ikut-ikutan memikul akibatnya dan untuk semua akibat fatal itu bagi Sudisman seluruh pemimpin PKI harus memikul tanggung jawab kata Sudisman dalam pleidoynya misalnya kalau pimpinannya baik dan beres seharusnya hal seperti ini tidak terjadi bagi Sudisman gerakan yang tidak melibatkan masa rakyat seluruh pendukung PKI se-Indonesia hanyalah sebuah petualangan politik petinggi partai G30S nyatanya menjadi jalan yang justru menghancurkan PKI bahkan kata Sudisman dalam pengakuannya G30S telah menyebabkan terpencilnya partai dari masa rakyat kalau sudah jauh dari masa rakyat yang harusnya jadi pendukung utama PKI maka habis sudah PKI PKI selamat menikmati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.